Pemirsa melalui program dan kegiatan sosialisasi peraturan daerah atau SOSPER tentang pajak dan retribusi daerah. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Kalsel Muhammad Yanni Helmi terus mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak. Apalagi pemerintah Provinsi Kalsel kembali memberikan keringanan bagi wajib pajak dan berlaku hingga 9 Desember 2024. Sambangi masyarakat Kelurahan Batu Licin Tanah Bumbu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Kalsel Muhammad Yanni Helmi terus mendorong untuk taat membayar pajak. Apalagi lanjut Wakil Ketua Komisi 2 ini, Pemprov Kalsel terus memberikan keringanan kepada masyarakat dalam hal pembayaran pajak, seperti program relaksasi pajak yang masih berlaku hingga 9 Desember nanti. Hal itu disampaikan Paman Yanni melalui sosialisasi peraturan daerah atau SOSPER tentang pajak dan retribusi daerah Rabu 4 September tadi. Lebih jauh Paman Yanni juga menilai program yang diinisiasi Gubernur Kalsel Sabirinur patut diapresiasi. Pasalnya relaksasi pajak bukan hanya dilaksanakan pada tahun ini, melainkan digelar hampir setiap tahun, sehingga cukup mengurangi beban masyarakat. Tak sampai di situ, Paman Yanni juga kembali menjelaskan manfaat pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, yakni untuk pembangunan daerah. Sebagai contoh adanya Jalan Bebas Sambatan Bajar Baru ke Batu Licin, termasuk juga bangunan sekolah dan fasilitas kesehatan di tanah bumbu ini. Dengan perda baru ini, kita terus sosialisasikan kepada masyarakat, kepada pelayar, agar apa-apa hal yang lebih ketahui masyarakat. Nah, keterkaitan dengan pendapatan daerah tadi, tentang pajak daerah ini, masyarakat harus kita terus ingatkan bahwa posisi di bulan ini sampai dengan Desember, nanti masih ada relaksasi tentang pajak. Jadi, kita sampaikan sampai dengan 9 Desember. Sehingga masyarakat yang belum paham, terus kita berikan pemahaman. Agar ini adalah hak daripada warga masyarakat kita, bahwa hari ini siapa tahu ada yang barangkali telat memayang pajaknya hingga beberapa tahun, ya wajibnya saja, pokoknya saja yang dibayangkan. Tendangkan rendahnya, terus itu diterapiskan oleh masyarakat kita. Bukti daripada pajak yang dibayangkan oleh warga masyarakat kita, itu berbukti semua infrastruktur jalan. Jalan yang menuju, ini jalan bebas hambatan nih, mudah-mudahan jangan ada truk gandeng masuk ke sana. Dalam sosper terakhirnya menjabat sebagai anggota DPRD Kalsol periode 2019-2024, Pak Maniani juga menjadikan kegiatan ini sebagai ajang silaturrahmi ke masyarakat sebelum nantinya dilantik kembali sebagai anggota DPRD Kalsol terpilih periode 2024-2029. Sementara itu, Kepala OPPD Samsat Batu Lijin Indra Abdillah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Maniani atas kerja kerasnya mengingatkan masyarakat untuk terus taat membayar pajak. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 di penghujung jabatan DPRD ini konsisten membawakan pada tentang pajak leherah sehingga sangat membantu kita dalam mensualisasi kita untuk pajak masyarakat langsung. Indra berharap Pak Maniani terus konsisten menyuarakan wajib pajak ke masyarakat usai pelantikannya sebagai anggota DPRD Kalsol periode 2024-2029. Muhail Bajar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!